Saudara teka-teki gugatan batas usia Capres-Cawapres akhirnya terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi mendolak gugatan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Usia minimal syarat Capres-Cawapres tetap berlaku minimal 40 tahun. Namun saudara di sisi lain MK mengabulkan syarat kepala daerah bisa maju Pilpres meski berusia di bawah usia 40 tahun. Saudara putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum pada tahun 2023 di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dimana ada sekitar 7 gugatan batas usia Capres-Cawapres yang diputuskan oleh MK. Dalam gugatan pertama yang dilayangkan oleh PSI soal minimal usia Capres-Cawapres 35 tahun, MK menolaknya. Hakim MK menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menentukan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab persyaratan ini menjadi ranah pembentuk undang-undang. Di sini artinya batas usia Capres-Cawapres minimal harus 40 tahun. Dan saudara ada 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres dan Cawapres. Dari 9 Hakim MK, 7 Hakim yang menolak. Di antaranya adalah Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua MK. Dan juga ada Saldi Isra selaku wakil Ketua MK. Ada juga Arief Hidayat, lalu Wahiduddin Adams. Dan mana Hansi Tompul? Selanjutnya ada Eni Nurbaningsi yang merupakan satu-satunya perempuan di Hakim MK. Serta ada Daniel Yusmik. Dan saudara sementara itu dua Hakim memiliki pendapat yang berbeda atau disenting opinion. Kedua Hakim ini adalah Suhar Toyo dan juga M. Gumtur Hamzah. Suhar Toyo menilai seharusnya ini MK menegaskan sedari awal bahwa permohonan tidak memenuhi syaret formil. Sementara Guntur berpendapat seharusnya permohonan, para pemohon ini dapat dikabulkan sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Saudara atas putusan Hakim MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres 35 tahun, PSI pun angkat bicara. Partai Solidaritas Indonesia merasa kecewa. Namun PSI tetap akan menghormati putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres minimal berusia 40 tahun. Meskipun kami kecewa ya tentu ya, karena permohonan ditolak gitu, tapi biar bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah, dissenting opinionnya yang sejalan dengan permohonan kami. Kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur, tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tidak apa-apa, gitu. Kita bisa berjuangkan dengan cara-cara lain, termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen. Dan di sisi lain, Saudara MK malah mengabulkan gugatan terkait syarat peserta Pilpres yang harus memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah, meski berusia di bawah 40 tahun. Gugatan ini dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Negeri Surakarta Almas Saki Biru. Menurut Hakim MK, batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya, usia di bawah 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, dapat berpartisipasi dalam kemampuan presiden dan wakil presiden. Saudara dikabulkan ya gugatan soal syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah maju dalam Pilpres, meski di bawah 40 tahun, tentu membuka peluang Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Cawapres. Namun, Saudara menanggapi putusan MK, Gibran tak mau ambil pusing. Di tengah banyaknya tawaran untuk menjadi Cawapres, Gibran meminta semua pihak untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Menurut Gibran, tawaran datang dari berbagai pihak, namun keputusan tetap ada di tangannya. Gibran sampai saat ini masih digadang-gadang menjadi salah satu kandidat Cawapres Prabowo Subianto. Nama Wali Kota Solo ini masuk dalam Bursa Cawapres Prabowo, usai Ketua Umum Parpol Pendukung Baca Pres Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengadakan pertemuan pada pekan lalu. Di mana ada empat nama bakal calon wakil presiden yang kini tengah dibahas, termasuk diantaranya adalah Gibran Raka Buming Raka. Ada empat calon sekarang, dari luar Jawa satu, dari Jawa Barat satu, dari Jawa Tengah satu, dari Jawa Timur satu. Yang sudah disepakati, nanti akan pertemuan lagi, mungkin tinggal dua nama. Nanti pertemuan lagi, baru satu nama. Siapapun disepakati, semua akan ikut. Dan saudara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini, enggan ditanggapi oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Di tengah kunjungannya ke kota Malang, Jawa Timur, Ganjar sangat irit bicara. Ganjar selalu menghindar setiap ditanya soal peluang Gibran, Maju Pilpres. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Ruryatmo, tetap yakin kesetiaan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka terhadap PDI Perjuangan. Di mana sampai saat ini, semuanya pun masih fokus untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Ketua DPC PDI Perjuangan. Dan saudara jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada Rabu besok, para peserta Pilpres terutama Baca Pres Prabowo dan Baca Pres Ganjar memang masih menggodok nama pendampingnya. PDI Perjuangan pun sudah memastikan, Cawapres untuk Ganjar telah mengerucut untuk satu nama dan akan segera diumumkan. Ganjar menyebut, nama ini akan diumumkan pada pekan depan. Terima kasih, Pak Caklan Wakil Presiden. Gimana Pak Enjar? Tentang lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Enjar? Dari mana Pak Enjar? Kapan Pak Enjar? Akan diumumkan? Sudah mudahan ya, minggu depan lah. Mungkin lebih sementara lah. Ada dari mana Pak Enjar itu Pak Enjar? Kemungkinan Pak Enjar. Dari nama-nama yang pernah beredar. Tiga itu? Salah satu dari tiga itu Pak? Pokoknya itu. Saudara putusan MK sudah selesai. Beberapa hari lagi, pendaftaran Pilpres sudah dibuka oleh KPU. Kini yang ditunggu adalah siapa Cawapres pendamping Prabowo dan juga Ganjar? Dibuka mulai 19 hingga 25 Oktober atau Kamis nanti. Pasangan Capres-Cawapres harus segera mendaftarkan diri. Dan apakah di detik terakhir jelang pembukaan pendaftaran Pilpres ini, nama Cawapres akan diumumkan? Siapa kira-kira pendamping Prabowo dan Ganjar? Kita nantikan pengumumannya.